Intro Teman-teman kita belajar tematik yuk Nah kira-kira kalimat tadi kalimat apa ya Ada yang tau gak ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar teman-teman semua Alhamdulillah Wa syukurillah Allahu Akbar Masya Allah harus tetap semangat ya teman-teman Alhamdulillah kita bertemu lagi disini bersama dengan Budila Ya teman-teman hari ini kita akan belajar tematik Tadi ibu udah menyebutkan kalimat di awal yaitu Teman-teman kita belajar tematik yuk Nah kira-kira kalimat tadi kalimat apa ya teman-teman Ada yang tau gak ya Ya betul kalimat ajakan Nah hari ini kita akan belajar tematik tentang kalimat ajakan Nah teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar tentang kalimat ajakan Nah hari ini kita akan mengulang kembali ya teman-teman Agar teman-teman tidak lupa Nah sebelum pembelajaran teman-teman menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya Nah setelah sudah menyiapkan alat tulisnya Nah mari kita berdoa bersama-sama Istiadadat Taba'an Sikap berdoa Angkat tangannya Tundukkan kepalanya Alhamdulillah minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta'alayhim Ghairil maghdub alayhim Waladbollim Rabbi gefirli waliwalidayah Walilmu'minin amin Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatam millisani Yafqahu qawli Amin Semoga Allah beri kemudahan dan kelanjaran Untuk kita belajar hari ini ya teman-teman Pertama-tama kita membahas dulu Soal yang kemarin ya teman-teman Yaitu tentang Ali dan Huda bersepeda Percakapannya sebagai berikut Huda kita bermain sepeda yuk Maaf Ali aku tidak bisa ikut Mengapa tidak bisa ikut Karena sepedaku masih berada di bengkel Kalau begitu Ayo kita boncengan saja Apakah aku boleh membonceng kamu Tentu saja boleh Kita kan teman Baiklah Ayo kita bersepeda di lapangan Nah Dari percakapan tadi Kita bisa menemukan kalimat ajakan Dari percakapan Ali dan Huda Kata ajakan pada percakapan tersebut Yaitu Yang pertama Udah kita bermain sepeda yuk Kedua Kalau begitu Ayo kita boncengan saja Yang ketiga Baiklah Mari kita bersepeda di lapangan Membuat kalimat ajakan Bisa menggunakan tiga kata Yaitu Mari Ayo Dan yuk Kita bisa membuat kalimat ajakan Dengan menggunakan tiga kata tersebut Biasanya Kalimat ajakan ditandai dengan tanda seru Di akhir kalimat Mari kita mempraktekkan membuat kalimat ajakan Mari Mari berangkat sekarang Ayo Ayo kita bermain sepak bola Yuk Kita nonton film yuk Nah Alhamdulillah ya Jadi kita sudah membahas kalimat ajakan Nah Sekarang teman-teman tugasnya hari ini Membuat percakapan bersama orang tua Teman Atau dengan siapapun itu Dengan menggunakan kalimat ajakan Yaitu Ayo Yuk Dan mari Selamat mengejakan teman-teman Semoga Allah beri kemudahan dan kewajaran Untuk mengejakan filmnya ya Tetap semangat teman-teman Sekian dari ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton